Potensi yang Allah berikan kepada kita itu harus kita gali. Harus kita tumbuh, kembangkan. Karena sebagaimana tadi biji mangga yang di dalamnya punya ribuan miliaran potensi. Jangan lihat biji mangganya tetapi lihat potensi berkembangnya. Demikian maka di dalam diri kita pun demikian Allah sudah berikan kepada kita kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dan itu punya potensi kalau kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, kita mau belajar untuk mengisi semua kecerdasan itu, maka dia akan tumbuh. Rantingnya banyak, cabangnya banyak, dan buahnya banyak. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak bertumbuh, maka kecerdasan itu akan disiasiakan dan potensi kita tidak bisa dimanfaatkan.